Intro Oke teman-teman kembali lagi dengan channel Jua Update Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Hari ini kita akan melihat bagaimana suasana di Bandar Rai Gusti Ngurah Rai Dimana puncak liburan telah menurun sedikit teman-teman Karena kemarin liburan bersama Idul Ahada 2023 Sampai dibarengi dengan liburan sekolah Total jumlah penumpang yang Jua Update baca 356.000 penumpang Jadi terhitung dari cuti bersama kemarin Idul Ahada Yang diperpanjang 28 Juni adalah puncaknya Yaitu sampai tanggal 2 Juli kemarin Bisa dibalang Bali benar-benar gaspol sekali Nah di depan ini adalah area penjemputan teman-teman Kemarin di tanggal 28 ini sangat penuh sekali Dan bus-bus pariwisata mulai dari minibus Hingga bus-bus besar terparkir disini untuk menunggu para wistawannya Namun sekarang karena masih liburan sekolah Masih banyak jumlah penumpang ataupun wistawan-wistawan yang berkunjung ke Bali Nah disini kita lihat teman-teman Kesibukan Bandar Rai Gusti Ngurah Rai Tepatnya jam setengah satu siang Dan kemarin adalah hujan di Guyur atau Bali di Guyur tiga hari Di Guyur hujan hampir setiap hari Dan sekarang cuaca sudah mulai cerah Dan situasi di Bandar Rai Gusti Ngurah Rai seperti ini Jadi beberapa penumpang kita lihat ada kalungan bunga Jadi artinya mereka dikalungkan bunga untuk ucapan selamat datang Dan kebetulan hari ini adalah beberapa pesawat-pesawat domestik Maupun pesawat internasional berbarengan datang Kita akan coba terus masuk ke Bandara teman-teman Dan ini pintu kedatangan Sangat ramis juga wistawan-wistawan yang datang Kalau kita teman-teman ketahui Berdasarkan surat keputusan bersama kemarin Yaitu tiga menteri Ditentukan cuti bersama dimulai tanggal 28 Juni sampai tanggal 2 Juli Jadi sudah berakhir liburan idolada Namun kita lihat Masih banyak wistawan-wistawan yang pengen menikmati keindahan Bali Keindahan Pulau Dewata Ataupun mereka yang mengajak anak-anaknya untuk datang liburan ke Bali Kita bisa lihat Sedikit ada penurunan jumlah penumpang di sini Kalau di masa-masa puncaknya liburan idolada Yaitu sehari Joe Adit membaca 71.200 penumpang Dilayani oleh Bandara Rai Gusti Ngurah Rai ini Dan terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya dan sekarang ini Yang sangat mengejutkan adalah Joe Adit membaca di salah satu media sosial Ataupun di media-media online Terdapat 170 permohonan penerbangan tambahan Baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri Jadi extra flight di Bandara Rai Gusti Ngurah Rai ini Jadi sekitar 170an lebih teman-teman Dan Joe Adit juga mendengar kabar bahwa Salah satu penerbangan yang menelantarkan penumpangnya Karena barang-barangnya tidak sampai ke Bali Sehingga mereka berkerumun dan sangat komplain teman-teman Dan beberapa mempiralkan juga di sosial media Jadi semoga kejadian-kejadian seperti ini Tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi Semoga Joe Adit berharap Semua penumpang-penumpang yang terbang ke Bali Khususnya mendapatkan pelayanan yang bagus Mendapatkan penerbangan yang bagus Dan juga selalu on time Di video kali ini Joe Adit ingin bertanya Kepada semua yang menonton video kali ini Tuliskan nanti di kolom komentar Airline yang mana yang paling delay Paling banyak di masa-masa liburan Jadi tuliskan pengalaman kalian Bagaimana penerbangan kalian Mungkin bisa dituliskan juga airlinenya Nanti tuliskan sebanyak-banyaknya pengalaman kalian Pesawat ataupun airline yang paling lambat di Bali Dan ini adalah counternya Atlas Beach Club Yang ingin menikmati malam di Beach Club Salah satu Beach Club paling besar katanya di Asia Jadi bisa berkunjung ke Berawas sana teman-teman Di Canggu area Jadi di sana ada Beach Club Dan di sebelahnya ada Vince Beach Club Jadi semuanya sekarang ini Apalagi di Idul Hada kemarin Dibanjiri oleh para wistawan Karena mereka ingin juga melihat Atau menyaksikan salah satu Beach Club Yang paling besar di Asia Di sana biasanya terdapat live DJ Dan juga DJ-DJ ternama Juga pernah main ke sana Nanti bisa lihat di video jadit sebelumnya Tentang Atlas Beach Club Kita sudah masuk ke dalam Dan mereview bagaimana suasananya di sana Crowded-nya Dan juga bagaimana orang-orang asik Menikmati musik yang dikemas Dengan baik oleh DJ-DJ ternama Nah sekarang kita sudah tiba Di salah satu ikonnya Bandara Igu Singurahara ini Tulisan merah yang bertuliskan Bali ini adalah menjadi salah satu Tempat spot foto yang wajib Biasanya orang-orang yang baru datang Atau tiba di Bali ini Nah kita lihat di sini teman-teman Suasana di depan Signboard Bali ini adalah salah satu Momen di mana semua penumpang yang baru landing Atau baru tiba di Bali Mereka pastinya mengawadikan momen di sini Nanti tuliskan Ataupun bisa kirimkan video kalian Ataupun foto-foto menarik di sini Nanti Joe Update akan posting di Instagramnya Ini adalah salah satu rombongan Baru tiba dan kita akan coba Sekarang melihat bagaimana Si suasana orang-orang baru keluar dari Pintu kedatangan Bandara Igu Singurahara ini Di sini kita bisa lihat Tidak hanya turis domestik Datang di raffle domestik ini Jadi beberapa kita lihat Ada turis-turis asing juga Mungkin mereka datang dari daerah lain Kemungkinan mereka datang dari Jakarta Transit di Jakarta menuju ke Bali Atau mereka barusan berkunjung ke pulau-pulau cantik Selain pulau Bali yaitu di Pulau Jawa Ada Jogja, ada Bandung Dan juga Semarang mungkin Selain itu banyak sekali wisatawan-wisatawan Yang datang dari Lombok Menggunakan pesawat juga teman-teman Selain menggunakan speedboat Ataupun boat menuju ke pulau Lombok Karena Bali dan Lombok sangat dekat sekali Jadi mereka juga mempersingkat waktu Mereka menggunakan pesawat Menuju ke Lombok Jadi pulau Lombok juga sangat cantik sekali Nah inilah suasananya Di pintu kedatangan domestik Bandara Igu Singurahari Jadi kita lihat teman-teman Wajah mereka, senyum mereka Baru tiba di Bali Mereka membawa tas Mengajak keluarganya Dan juga mengajak teman-temannya semua Lihatlah wajah-wajah Senyum-senyum sumringah mereka Ketika menginjakkan kaki Di Pulau Dewata ini Dan inilah para porter dengan sigap juga membantu Bagi wisatawan-wistawan yang membawa koper terlalu banyak Jadi mereka biasanya menggunakan jasa porter Dimana teman-teman membayarnya hanya seikhlasnya saja nanti disana Nah disini kita lihat tidak hanya turis-turis domestik Turis-turis dari Middle East pun juga membanjiri Bali Karena turis-turis Middle East Biasanya mereka tiba di Jakarta Terus mereka melakukan perjalanan menuju ke Bandung Setelah dari Bandung Mereka langsung menikmati syurganya Pulau Bali Jadi dari Bandung mereka naik pesawat menuju ke Bali Lihatlah disini Rombongan-rombongan keluarga Mengajak anak-anak mereka Mengajak semua familinya Datang berliburan ke Bali Apalagi kalau teman-teman sekarang ini Berkunjung ke toko oleh-oleh Dimanapun seperti Krishna oleh-oleh Dekranjang Agung oleh-oleh Dan juga Joger Tentunya teman-teman akan menghadapi Banyak sekali wisatawan Apalagi pas di hari Minggu Mereka mau berangkat ke daerahnya masing-masing Mereka tentunya akan menyempatkan Untuk membeli oleh-oleh buat sanak keluarganya Sehingga semua toko oleh-oleh menjadi full Dan parkiran area hampir penuh sekali Krishna di Bypass Ngurah Rai Menuju ke Bandara juga Hampir setiap hari dipenuhi oleh Kendaraan-kendaraan dan wisatawannya Krishna yang ada di Tuban Kemarin kita membuat video tentang Tuban Jadi disana sangat penuh juga Toko oleh-oleh yang ada di Dewi Sri Dekranjang yang ada di Bypass Juga dipenuhi oleh para wisatawan Jadi Bali sekarang ini benar-benar kembali normal Apalagi sebulan yang lalu Presiden Jokowi sudah mengetuk palu bahwa Masa pandemi sudah berakhir Dan sekarang kita memasuki masa endemi Tidak ada aturan-aturan khusus datang ke Bali Seperti dulu yang harus vaksin Terus harus scan barcode Ataupun memiliki aplikasi peduli lindungi Jadi sekarang semuanya ditiadakan Sehingga semua wisatawan tidak perlu khawatir Sudah dipaksin atau belum Mereka sudah datang ke Bali Namun Juadit ingin memberikan sedikit informasi juga Buat teman-teman atau menganjurkan di video kali ini Buat teman-teman yang datang ke Bali berliburan Contohlah wisatawan yang ada di depan kita ini Tetap menggunakan masker Bawalah hand sanitizer Agar teman-teman semuanya tetap fit dan terhindar dari virus-virus yang kita tidak ketahui Di depan ini adalah patut dicontoh sekali Apalagi porternya juga menggunakan masker loh teman-teman Beberapa wisatawan juga kita lihat Masih menggunakan masker seperti ini Jadi inilah contoh yang baik juga buat Para wisatawan yang ingin mengunjungi Bali Atau baru tiba di Bali Nah setelah ini kita akan melihat lagi suasana di tempat penjemputannya Apakah di sana ada penumpukan kendaraan ataupun wisatawan Nanti kita akan buktikan sama-sama teman-teman Sambil kita melihat lagi ikonnya Bandar Igu Stingura Raya Yaitu tulisan Bali berwarna merah di depan sana Jadi ini adalah area penjemputan Buat teman-teman yang biasanya menggunakan Atau memilih menyetir sendiri dan menggunakan renkar di Bali Jadi penjemputan bukan di area sini Jadi buat teman-teman yang sudah janjian dengan drivernya Biasanya para driver ataupun para pengusaha renkar Selalu memberikan salah satu tempat makan yang ada di area parkiran Yaitu Solaria Sebenarnya Solaria itu ada dua teman-teman Di sekitaran sini Di sebelah kiri kita ini adalah Solaria Biasanya wisatawan menunggunya di Solaria yang ada di dalam sini Atau di kedatangan atau di keberangkatan biasanya Sehingga terjadi miskomunikasi biasanya Jadi buat teman-teman yang renkar mobil Ataupun memesan jemputan di airport Jadi terus berjalan seperti yang Joe Adi lakukan ini Karena di sepanjang jalan teman-teman juga bisa Mampir-mampir juga Dulu di restoran-restoran yang ada Dan ada minimarketnya juga Nah seperti di depan sini teman-teman Ada warung ikan goreng renon Jadi salah satu tempat makan yang ciri khasnya di Bali juga Ada ANW di depan sana Jadi teman-teman bisa makan pagi dulu Atau makan siang dulu Dan di jalur sini juga ada tempat oleh-oleh juga Dan beberapa counter-counter Grab, OPPO dan juga Gojek Jadi di sini juga teman-teman Buat teman-teman yang masih bingung di Bali Jadi Ojek online, kendaraan Grab juga sudah mudah sekali dipesan Melalui aplikasi Bank juga terdapat seperti Bank Mandiri, Bank BND juga Jadi buat teman-teman yang ingin mengurus dulu keuangan Ataupun mengecek dokumen-dokumen yang masih pending di tempat kerja Jadi bisa dilakukan di Bandar Regusi Ngurah Rai ini Nah di atas ini adalah layang-layangan Yaitu layangan kupu-kupu teman-teman di atas ini Karena Bali sekarang memasuki musim di mana Musim layangan Juni, Juli, Agustus adalah musim angin kencang di Bali Namun cuacanya sangat bagus sekali Karena di Australia sana lagi winter-winternya Lagi dingin-dinginnya Sehingga Bali juga terimbas dengan udara sejuknya Australia Sehingga di Bali kalau di malam hari dingin Di siang hari juga temperatur tidak begitu panas teman-teman Apalagi ada angin yang lumayan kencang Sehingga inilah waktu terbaik mengunjungi Bali Apalagi nanti di bulan Juli dan Agustus ada perlombaan layang-layang Dan yang sekarang ini berlangsung adalah Pesta Kesenian Bali di Kota Denpasar Buat teman-teman yang liburan di Bali sekarang ini Di Kota Denpasar bisa berkunjung juga Di Pesta Kesenian Bali di Art Center Jadi di sana di setiap hari ada pergelaran, tari-tarian dan juga pameran Jadi setiap kabupaten-kabupaten yang ada di Bali Semuanya berkumpul Mereka berlomba-lomba memberikan ciri khas dari daerahnya masing-masing Dan mereka perjual belikan juga Nah di depan ada Garden Cafe Teman-teman bisa untuk chilling time juga Untuk merokok juga Dan ini adalah menu-menu yang ada Ada cappuccino kalau teman-teman ingin ngopi Harganya Rp49.000-Rp65.000an Dan di sebelah kiri tadi adalah tempat merokok Jadi bisa berhenti juga baga teman-teman yang merokok Bisa berhenti di tempat rokok sana Dan kita akan lanjut terus jalan di sini Kita akan melihat bagaimana kesibukan di area penjemputan Jadi yang seperti Jordi tadi bahas Buat teman-teman yang sudah memesan penjemputan Penjemputan atau sudah memesan mobil Rencar Jadi teman-teman harus menunggunya di sekitaran di depan sana Ada Solaria biasanya Para pengusaha Rencar dan pihak driver Ataupun pihak transportasi Biasanya mereka menjadi patokannya adalah Solaria yang ada di depan sana Jadi ada tempat makan namanya Solaria Biasanya mereka disanalah janjian untuk ketemu Dan memberikan kunci mobilnya Jadi jangan salah lagi teman-teman Karena banyak sekali keluhan dari pengusaha-pengusaha Rencar juga Mereka sangat bingung sekali menunggu wistawan Padahal wistawannya di Solaria juga Dan dia di Solaria Namun ternyata Solaria-nya berbeda Nah sekarang kita sudah berada di area penjemputan Inilah suasananya teman-teman kita lihat Wistawan-wistawan sudah menunggu penjemputan di sini Jadi kita lihat ada driver-driver juga yang lepasan Mereka menawarkan jasanya di sini Penumpukan kendaraan terjadi juga di sini Karena areal sini adalah cuma untuk drop Ataupun pick up only Jadi tidak bisa parkir di sekitaran atau di depan sana Suasana Bandar Rai Gusti Ngerhai Tampaknya sekarang masih rame juga Masih banyak wistawan yang ada Lihatlah dari sana kita lihat Setengah dua siang sudah mulai banyak juga Pesawat-pesawat dari daerah lain Seperti Jakarta, Bandung, Lombok Dari Jogja juga apalagi Peningkatan jumlah pesawat yang akan datang kembali lagi Nah itulah update-nya teman-teman Terima kasih sudah mengikuti video Juhadid Kita akan ketemu lagi di next video Salam Gaspol Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!